Sebenarnya 30 unit rutilahu atau rumah tidak layak huni milik warga di kelurahan kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat sudah mulai diperbaiki. Pemerintahan desa kota Kulon, Sumedang menarikkan di tahun 2023 mendatang, sudah tidak ada lagi rutilahu di wilayahnya. Berdasarkan pantauan tim Liputan Bandung TV, saat ini terdapat sejumlah rumah warga yang tidak layak huni di wilayah lingkungan Gending RT 04 RW 06 kelurahan kota Kulon, kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Menurut lurah kota Kulon, Kiki Hakiki, ada sekitar 70-an rutilahu di wilayahnya. Dari total tersebut, baru 30 unit yang bisa direhabilitasi, itu pun dananya didapat setelah pihaknya mengajukan permohonan bantuan ke pihak Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat dan akhirnya disetujui. Ini tahun 2021, pemerintah kota Kulon mendapat bantuan rehab rumah tidak huni semenyak 20 unit, 30 unit, 30 unit dari Perkim Provinsi Jawa Barat. Ini lakukan dalam dua tahap, tahap pertama 15 unit, tahap kedua 15 unit. Dan Alhamdulillah untuk tahap satu telah kita lakukan bedah rumah dan sudah hampir selesai 100% dan untuk tahap kedua mulai bulan ini dan mudah-mudahan insya Allah pada pertengahan bulan Desember untuk tahap kedua sudah selesai. Kiki Hakiki mengimbuhkan pada tahun 2021 ini, pihaknya mendapatkan bantuan pencairan untuk 30 unit rumah. Diharapkannya untuk rutilahu yang lain bisa segera direhabilitasi agar target bebas rutilahu bisa tercapai sehingga pihaknya bisa fokus pada bidang kesejahteraan warga dengan program perekonomian. Diki Guntara, Bandung TV